Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, pecinta, keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus servis peralatan elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan menerangkan Caranya membaca kode warna resistor Baiklah, kita mulai Resistor, kalau digambarkan Secara bentuknya adalah seperti begini Kemudian, pada badannya ini Terdapat cincin-cincin yang melingkar Terdiri dari 4 buah 1, 2, 3, 4 Cincin ini disebut dengan cincin warna Fungsi daripada cincin warna ini adalah Menyatakan besarnya ukuran resistor tersebut Jadi untuk resistor yang menggunakan kode warna Itu nilainya adalah menggunakan pembacaan kode warna Terutama, terutama resistor yang kecil-kecil Dia menggunakan kode warna untuk menentukan nilainya Memang ada beberapa resistor yang besar Itu langsung dinyatakan dengan angka Umpamanya 50 ohm, 100 ohm Tetapi untuk resistor yang kecil-kecil Itu tidak langsung dinyatakan dengan angka Tetapi dinyatakan dengan kode warna untuk nilainya Warna yang digunakan adalah Ini Ada 10 Hitam mewakili Angka 0 Coklat mewakili Angka 1 Merah Angka 2 Orangnya Angka 3 Kuning 4 Hijau 5 Biru 6 Violet 7 Abu 8 Putih 9 Lantas bagaimana Cara membacanya Cara membacanya Posisikan Resistor itu Biasanya Yang 3 warna itu rapat Yang 1 warna renggang Dan yang warna renggang ini Biasanya Warnanya adalah Emas Kalau yang 3 ini Warnanya Adalah ini Jadi 3 3 diambil 3 dari jumlah warna ini Ini Warna yang itu Warna yang ini Yang 3 Mewakili nilai Sedangkan Emas ini Disebut dengan warna Toleransi Untuk sementara Warna Emas Kita abaikan dulu Yang Yang perlu Kita Tahu Cara Menghitungnya Adalah Cara Membacanya Adalah Warna Yang 3 Ini Baik kita mulai Contoh Warna 1 Umpamanya Warna Coklat Coklat Kemudian Ini Warna Yang ini Warnanya Adalah Hijau Merah Lantas Bagaimana Kita Kita Membacanya Agar Kita Tahu Berapa Ini Nilai Resistor Nilainya Resistor Tersebut Pertama Coklat Kita Simpan Di kiri Angkanya Coklat Berapa Coklat Adalah 1 Hijau Hijau Adalah 5 Kemudian Merah Merah Adalah 2 Tetapi 2 Disini Bukan Angka 2 Yang Ditulis Disini Tetapi Menyatakan Jumlah 0 Jumlah 0 Jadi Selalu Resistor Ini 2 Angka Kemudian Nanti Angka Yang ketiga Adalah Menyatakan Jumlah 0 2 Berarti 0 Berarti 1500 Ohm Berarti 1500 Ohm 1500 Ohm Begitulah Cara Membacanya Sekarang Kita Contoh lagi Sekarang Contohnya Adalah Umpamanya Disini Masih Disini Ya oke Disini Merah Merah Yang kedua Adalah Hitam Yang ketiga Adalah Merah 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 lagi Oke Kita merah Aja Berapakah Nilai Berapakah nilai ini Merah Adalah 2 Hitam Adalah 0 Merah Adalah 0 2 Berarti 2 Berarti Berarti 2000 Disini 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 Berarti 2000 Ohm Jadi Resistor Dengan Warna Merah Hitam Merah Adalah 2000 Ohm Sekarang Kalau kita Ingin Resistornya Kita yang Menentukan Nilainya Omnya Kita Mau membeli Resistor Kita yang Menentukan Nilainya Saya Ingin Resistor 4700 Ohm Warna Apakah Ini Kita Lihat 4 4 Ini Adalah Kuning Berarti Warna Yang Sebelah Kiri Paling Kiri Membacanya Dari Kiri Ke Kanan Ya Posisikan Warna Emas Di Kanan Posisikan Warna Emas Di Kanan Membacanya Dari Kiri Ke Kanan Kuning 7 7 Apa Violet Berarti Violet 0 2 Berarti Merah Merah Kemudian Kuning Adalah 4 Violet Adalah 7 Merah Adalah 0 2 Jadi Kalau Ingin Resistor 4700 Ohm Maka Warnanya Kuning Violet Merah Jangan Mau Dibohongi Oleh Pedagang Umpamanya Ini 4700 Ohm Tetapi Warnanya Bukan Kuning Violet Merah Kita Jangan Mau Jadi Kita Harus Kritis Karena Resistor Ini Walaupun Bendanya Kecil Tetapi Vital Semua Komponen Elektronika Itu Tidak Ada Yang Tidak Vital Semua Vital Dalam Diagram Sikematik Resistor Itu Biasanya Ditulis Dengan Lambang Begini Lambang Kayak Binggir Gaji Kemudian Di atasnya Ada R Biasanya R Itu Langsung Ada Tulisannya Begini Atau Titik Bumanya Biasanya Sih Bumanya Titik Bumanya 220 Biasanya Enggak Dinyatakan Dengan Om Begini Cuma 220 Berarti Kalau 220 Itu Berarti 220 Om Tapi Kalau Ada Huruf K Begini Berarti 220 Ribu K Itu 220 Ribu Nah Sekarang Kalau kita Ingin Membeli Di toko Resistor 2 Ribu 220 Ribu 220 Ribu Om Warna Apa Kita Dua Ini Berarti Warnanya Merah 2 Kemudian Yang Ini 2 Berarti Merah Juga 1220 Ribu Ini Nolnya 3 Ditambah 1 Berarti Nolnya 4 4 Berarti 2 2 Warnanya Merah 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 Buning Kemudian Nya Adalah Merah 2 Merah 2 Kuning 0 4 Berarti kan 200 220 Ribu 220 Ribu Om Itu Sama Dengan 220 K K Ini Adalah Ribu 220 Ribu 220 Ribu Om Atau 220 K Kadang-kadang Ada Yang Menulis Begini 4 K 7 Katanya Tulisannya Itu Dalam Lambangnya Tulis Begitu Ini Berapa Si 4 K 7 Itu 4 K 7 Itu Sama Dengan Adalah 4 Ribu Ini 4 K 4 Ribu Di Belakang K Ratunya Berarti 4700 Om Kalau 4 K 7 Tulisannya Berarti 4700 Om 4700 Om Berarti Warna Disini Adalah Kuning Kemudian 7 Adalah Violet Kemudian Nolnya 2 Adalah Merah Kuning Berapa 4 Violet 7 Merah Nolnya 2 4 4700 4 K 7 4700 Om Jadi Kita Sedikit Harus Liti Membaca Warna Karena Kaitannya Kalau Salah Ukuran Resistan Itu Bisa Jadi Komponen Yang Ada Kaitannya Disambung Dengan Resistan Tersebut Bisa Ikut Terbakar Jeda Dulu Sebentar Pemirsa Yang Terhormat Apabila Video Yang Diproduksi Oleh Saya Menurut Anda Bermanfaat Maka Dengan Ini Saya Memohon Kepada Anda Untuk Ikut Membiayai Untuk Pembuatan Video Video Berikutnya Yaitu Dengan Cara Silahkan Anda Isi Pulsa Nomor HP Saya Yaitu Nomor XR 0859 6000 6003 Terserah Seikhlasnya Mau 5000 10 15 Yang Penting Anda Ikhlas Pulsa Tersebut Nantinya Akan Ditukar Oleh Saya Dengan Kuota Internet Dimana Kuota Internet Itu Nanti Akan Saya Manfaatkan Untuk Mengupload Video Berikutnya Ke Youtube Dimana Kalau Video Sudah Ada Di Youtube Anda Bisa Menikmatinya Secara Gratis Jangan Lupa Di Akhir Setiap Nonton Video Pijit Knot Subscribe Dan Pijit Knot Like Agar Anda Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Saya Nanti Yang Di Upload Dan Juga Itu Adalah Bentuk Dukungan Kepada Saya Terima Kasih Pemirsa Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Sekarang Warna Toleransi Warna Emas Ini Warna Apa Bagaimana Menghitungnya Emas Ini Disebut Warna Toleransi Dan Nilainya Adalah 5% Maksudnya Bagaimana Maksudnya Begini Kalau Kita Punya Resistor Dengan Nilai 100 Ohm Maka Kalau Diukur Menggunakan Multitester Itu Lebih Kurang 5% Yaitu Masih Oke 5% Itu Berarti 5 Per 100 Kali 100 Ohm Berarti 5 Ohm Ya Maksudnya Kurang Lebih 5 Ohm Itu Masih Oke Kita Bilih Resistor Kemudian Diukur Di rumah Menggunakan Multitester Perniatan Nilainya Tidak Tepat 100% Nah Sejauh Dia Toleransinya 5% Masih Oke Bisa Kita Pergunakan Berapa Maksudnya Bagaimana Caranya Ini Maksudnya 100 Dikurangi 5 Ya 95 Ohm Masih Boleh Atau 100 Ditambah 5 5% Itu Kan 5 Ohm Adalah 105 Ohm Masih Boleh Tapi Biasanya Sih Kalau Sisa Baru Itu Kalau Kita Beli Yang 100 Ohm Kita Ukur Juga 100 Ohm Tapi Kadang-kadang Tergantung Pabriknya Sih Kadang-kadang Pabriknya Yang bagus Metepat Pabriknya Yang Agak Kurang Bagus Berkurang Tapi Tetap Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Dari Toleransi 5% Jadi Maksudnya Toleransi Warna Toleransi Itu Adalah Begini Jadi Kalau Resist Ini Nilainya 100 Bisa Saja Setelah Juga Terus 95 Bisa Saja Setelah Juga Terus Lima 100 Ohm Itu Apa Sih Warnanya Warnanya Coklat Kemudian Apa Warnanya 100 Ohm Berarti Disini 0 0 Hitam Nah Ini Sudah Satu Sudah 0 Kalau 100 Lagi Apa lagi Warnanya Ya Yaitu Coklat Bagaimana Pembuktiannya Coklat Satu Hitam Nol Coklat Satu Tapi Nol Satu Ini Turunkan Nanti Kalau Resisten Nilai 100 Ohm Adalah Coklat Hitam Coklat Coklat Disini Nol Satu Satu Nol Jadi 100 Ohm Jadi Cara Membatanya Saya Ulangi Lagi Dari Kiri Ke Kanan Tiga Warna Yang Rapat Posisikan Di Sebelah Kiri Warna Emas Toleransi Posisikan Di Sebelah Kanan Baru Kita Bacanya Membacanya Dari Warna Kiri Ke Kanan Baiklah Sekian Dulu Meninai Keterangan Cara Membaca Kode Warna Resisten Tiga 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 Terima kasih.